sahur but budi but apaan sih Jok siang-siang gini bulan puasa banyak orang lagi istirahat malah berisik di depan rumah mana gedor-gedor pintu segala kayak orang mau nagih utang aja lu hehehe ayo mancing bud cari lauk buat buka puasa lu kalau mau mancing ngabarin dulu kek gua belum siap-siap lah lah ini gua ngabarin jir terus yang lain gimana ya udah lu siap-siap gua mau ngabarin yang lain dulu buset itu orang semangat amat nggak takut aus apa ya yaudah deh gua siapin pancingannya dulu a few moments later ah ah aduh capek nyanyakan sih lu pakai lari-larian segala aduh haus mau ngambilin minum huh sesat lu bud yaudah mana yang lain munyeng lagi ada renovasian kata bapaknya bud dodok ke pasar lagi belanja buat dagang ntar malem Alan nggak bisa katanya karena jam 4 dia berangkat kerja si Alek nggak ada di rumahnya nah lagi ngamen kali lah terus berdua doang dong nih kita Iya bud ya udah deh yuklah berdua juga nggak papa daripada bete di rumah bentar bud gua istirahat dulu Aduh 2 hours later jok 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 woi jok jok woi hmm buset dah dari jam 1 ngajakin main mancing sampai asar malah disini aja loh eh udah asar bud Iya asyik tak terasa waktu cepat berlalu hehehe Ayo bud kita langsung aja otw kekali comal kita kemas jid aja dulu habis salat asar baru kita berangkat hidup bagus tuh gas udahlah nggak usah jauh-jauh mancingnya disini aja oke lah kalau begitu mana nih ikannya kok nggak ada yang makan umpan kita Iya padahal udah satu jam ya kita disini apa jangan-jangan ikannya juga ikutan puasa kali ya bud coba lu tanyain jok lu kan bisa bahasa hewan hmm yaudah coba gua tanya di jir beneran dicoba agak-agak emang nih bocah satu parah bud apaan jok gua dicuekin bodo aja gua mau pindah ke arah sana deh hai 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 Loh, gue gak salah liat kan nih? Aduh, apa jangan-jangan mata gue mulai konslet nih, kena efek kuasa. Jok, Jok, sini Jok. Ada apa, Bud? Itu, liat Jok. Apaan sih? Lu ingat apa yang diceritain munyeng masalah Pak Wahono? Yang katanya ternyata dia itu si Master. Iya, Jok. Kenapa, Bud? Lihat, itu bener dia kan? Loh, 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 iya, Bud. Waduh, kok dia masih berkeliaran ya? Wah, kaswat, gimana nih, Bud? Gak bisa dibiari nih, Jok. Ayo kita interogasi. Bentar, Bud. Gue ada Eddie yang lebih bagus. Apaan tuh, Jok? Sini, gue bisikin. Gimana? Apaan? Gak jelas, lu? Gak jelas, lu. Permisi, Pak. Eh, Mas. Mas, lihat sepeda saya, enggak? Lihat kok, Pak? Dimana, Mas? Tolong cariin sepeda saya. Iya, Pak. Ayo ikut saya, Pak. Cariin ya, Mas. Itu sepeda saya. Iya, Pak. Bapak tenang aja. Jalau. Ayo, Bud. Kita amankan. Tapi bentar lagi mau buka puasa nih, Jok. Kalau gitu, kita amankan di suatu tempat aja dulu, Bud. Ntar habis buka puasa, baru deh kita interogasi dia. Habis terapai aja deh. Waktunya lebih santai. Hmm, yaudah deh. Terus mau kita amanin di mana nih? Hmm, kayaknya gue tau deh di mana. Ada rumah kosong bekas ritual babi ngepet, Bud. Kita ikut dia di sana aja. Oke deh. Hmm, si Budi mana ya? Ah, gue salin aja dulu deh. Nying, Nying. Eh, iya, Bud. Ada apa? Ada kabar buruk, Nying. Apa tuh? Si Master masih berkeliaran, Nying. Hah? Yang bener lu, Bud. Iya, bener, Nying. Gue lihat kok. Waduh, di mana, Bud? Gue amanin. Di rumah bekas ritual babi ngepet dulu. Ayo, kita ke sana. Salin aja dulu deh. Abis itu langsung ke TW. Oke, Bud. Lu langsung ke sana aja. Gue abis salin langsung ke lokasi. Siap. Ah, siapa tuh? Kayaknya dari rumah itu. Coba deh, gue samberin. Iya, iya, dari dalam rumah ini. Ah, gue masuk deh. Mas, tolong mas. Saya mau dibunuh, mas. Tolong. Iya, Pak. Sabar. Saya bakal selamatin bapak. Iya, mas. Coba mas bukain mas dalinya. Iya, Pak. Ini saya bukain. Mas, tolong saya, mas. Ini kan lagi ditolongin. Sabar dong, Pak. Saya lagi coba bukain halinya. Kalau mas, mereka mau bunuh saya. Iya, ini lagi ditolongin. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini si bapak. Wah, main kabur aja tuh orang. Eh, 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 eh. Mau kemana lu, Jok? Bukannya malah darut. Tak darusan. Malah lari-larian aja. Nggak jelas lu, Jok. Waduh, Pak. Darurat nih. Darurat, darurat. Kebiasaan lu. Dibilang sama bapaknya cari alasan. Ma, apa? Cari alasan melulu. Sang master muncul lagi, Pak. Hah? Mana, Jok? Katanya ada di sini. Loh, tadi Arjo ikut di situ, Pak. Tuh, lihat. Bangkutnya sama talinya masih ada. Berarti dia kabur. Wah, gawat. Sudah, berpencar, Jok. Ayo, kita cari. Ayo, Pak. Lah, ada om banjir juga. Ada apa, Jok? Kok lari-larian? Dia melarikan diri, Bud. Hah? Waduh. Ayo kita cari. Bentar, bentar. Maksudnya Pak Wahono, kan? Iya, Nying. Mending kita hubungin keluarganya dulu. Takutnya dia tuh Pak Wahono yang asli. Ingat, si master itu dulu cuma nyamar jadi Pak Wahono. Dan Pak Wahono yang asli udah dipulangin ke keluarganya. Terus lu ada kontak keluarganya nggak? Yang punya kontaknya Pak Lura. Mending kita ke tempat Pak Lura aja yuk. Ayo deh. Elok banget ya, Bleh. Abis terawih, nongkrong ke warkop nungguin sahur. Iya, Bang. Resep bener deh. Apalagi kalau Pak Ustadz diajak nongkrong di sini ya. Biar bisa ceritain kisah-kisah para sahabat. Cocok tuh, Bleh. Kita panggil aja yuk. Dialah kita darusan lah, Bang. Oh iya. Bleh, Bleh. Ada apa, Jir? Kok lu lari-larian gitu? Sang master bangkit lagi nih. Hah? Ayo, bantu gue cari dia. Ayo, ayo. Oh, gitu. Yaudah, saya coba hubungin keluarganya ya. Iya, Pak. Aduh, pergi kemana sih itu orang? Aduh, capek gue. Bentar, bentar. Ini pertanyaannya. Kalau kita ketemu sama si master, gimana cara kita ngelawan dia? Eh, eh. Lihat tuh. Itu dia. Ah, ketemu lu baru. Aduh, aduh. Pak. Ayo lu. Mau lari kemana lu? Tangkep lu sekarang sama gue. Bang, Bleh. Dari tali. Ayo, cepat. Kita ikat sebelum dia macam-macam nih. Lah, katanya si master, Jir. Kok dia? Lu gak denger lu. Info dari Pak Ian. Apa? Pak. Selama ini sang master menyambil jadi Pak. Wahono. Dia pasti mau mata-matain kita lagi nih. Beneran? Dia ini si master, Jir. Banyak nanya nih si doble. Gue sentil juga nih bibirnya. Biar makin doer. Udah cepetan, cari tali nih. Pak. Ampun, Pak. Aduh. Aduh, aduh. Ini juga masih bawel aja nih dari dulu. Woy, cepat. Lu malah pada ngeliatin doang sih. Ya, Jir. Ini ada apa ya ribut-ribut? Nah, ada si Alec nih. Beneran. Lah, itu si bapak ngapain ada di sini lagi? Saya sudah hubungin keluarganya. Dan ternyata memang benar. Dia pergi lagi dari rumah. Keluarganya dari pagi nyariin. Dan sekarang mereka sedang menuju ke sini untuk menjemput Pak Wahono. Kalau gitu ayo, kita bantu cari Pak Wahono. Yaudah deh, kita mencari aja kalau gitu, bud. Sip, Jok. Oh iya, Pak. Masalah sepeda dia di mana sih sebenarnya? Sepedanya ada di rumah gue, Nyeng. Tapi sering dipakai sama om banjir. Kenapa nggak dipulangin aja sih? Kata Pak Lura, nggak usah. Kok kayaknya itu, Pak? Jadi, sebenarnya waktu itu mau kita pulangin. Tapi, kata keluarganya sepedanya dikasihin ke kita. Alasannya yang pertama, karena buat bales budi ke kita. Mereka nggak bisa ngasih apa-apa. Akhirnya sepedanya dikasihin ke kita. Padahal kita nggak minta imbalan. Kedua, karena kalau sepedanya dipulangin, Pak Wahono sering pakai sepedanya dan hilang-hilang terus. Jadi, mereka sengaja biar nggak punya sepeda lagi. Yang ketiga, buat kenang-kenangan katanya. Akhirnya, sepedanya, yaudah, taruh aja kek di tempat siapa yang mau pakai. Oh, gitu. Yaudah, sana kalian cari. Saya mau ke kelurahan. Saya janjian sama keluarganya untuk ketemu di sana. Nanti, kalau udah ketemu, hubungi saya ya. Siapa? Mau ngapain lo? Hah? Saya mau cari sepeda saya, Pak. Bohong lo. Lo mau mata-matain kita ya? Nggak, Pak. Gua kasih pukulan petir juga nih. Apa bisa tolong saya nggak? Gua keplet nih lama-lama nih. Ampun, Pak. Ngaku lo. Kalau nggak mau ngaku, gue jadiin perkedel nih. Ampun, Pak. Ampun. Nggak ada ampun-ampunan. Dasar iblis nih. Nih, lo tampani nih petir penyambarnya, Wak. What? Jir, jir. Tenang, jir. Tahan, jir. Lo jangan kegabah. Awas, awas, awas. Jangan pada ngalangin gue. Kita hubungin Dayat aja, jir. Kelamaan. Si Dayat tuh nggak bisa gerak cepat. Minggir, minggir, minggir. Jangan, jir. Takutnya dia Pak Wahono yang asli. Lek, lek. Mending lo kabarin Pak Lora, lek. Eh, iya, om. Hmm. Dimana ya tuh orang? Dimana nyarinya ya? Aha. Aku punya Eddie. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum Salam. Eh, Jo, mau tada rusan ya? Enggak Pak Ustadz. Ngomong-ngomong Pak Ustadz kok nggak tada rusan? Baru aja selesai. Ini katanya si Jono mau ngisi. Terus Pak Ustadz mau kemana ini? Saya mau ke rumah Pak Cama dulu. Katanya mau ada yang diobrolin masalah pengajian besok. Oh, gitu. Ini Pak, kalau boleh saya mau minta tolong, Pak. Minta tolong apa tuh, Jo? Bud. Eh, lek. Ada apa? Tolong, bud. Om Banjir ngamuk. Aduh, kita lagi ada urusan yang lebih penting nih, lek. Iya, lek. Kita lagi nyari Pak Wahono. Nah, kebetulan. Om Banjir tuh lagi ngamuk. Mau ngehajar Pak Wahono. Orangnya ada di rumah gue. Eh? Eh? Gini loh, gue potong-potong loh. Oh, gue tetel-tetel bisa jadi ini loh. Kayak air potong. Wah, ngehajar. Eh, pengumuman apa tuh? Eh, apaan tuh? Buset, Syarjo. Gak apa-apa ketua masjid segala dah. Udah, yuk. Kita ke rumah, lek. Siapapun yang bisa menemukkannya akan mendapatkan hadiah sepeda. Kalau kalian mau sepedanya, kalian harus sertakan bukti. Siapapun yang bisa bawa Pak Wahono. Wah, Injir. Buset, mau dibawa kemana tuh orang? Loh, Pak? Mau kemana? Aduh, capek. Nyeng, itu Pak Wahono dibawa kabur sama si banjir. Lah, kemana, Pak? Kayaknya ke balik desa deh. Eh? Nah, ini dia sepedanya Pak Wahono. Siapa ya kira-kira yang bakar menang? Halo, Mas. Mas ini anaknya Pak Wahono ya? Iya, Pak. Datang sama siapa, Mas? Saya bareng temen, Pak. Kebetulan dia supir angkot. Jadi, saya minta tolong dia. Oh, begitu. Terus gimana, Pak? Apa bapak saya udah ketemu? Belum, Mas. Yat, dayat. Nih, Pak Wahono udah ketemu. Loh. Pak? Tuh, Pak Wahono. Loh. Loh, gue gak mau ngurusin. Pusing. Waduh, ini bapak saya diapain? Oh, jadi lu anaknya dia? Wah, bener-bener iblis nih. Nih, lu tampanin nih. Pukulan petir penyambarnya, Wak. Wai. Jir, jir. Ya, lu ngapain di depan gue, Yat? Lu jangan main hajar aja, Jir. Lah, kan dia itu ketuanya di tombak proyek. Disuruh bawa ke sini buat kita gebukin, Pan. Bukan, Banjir. Dia itu Pak Wahono yang asli. Wah, hebat. Eh, wah, berarti dia bukan... Berarti dia bukan master si master yang itu. Apaan namanya? Yang ritual kemarin itu. Kayaknya emang iya sih. Kok kayak boneka? Kok kayak bayi? Bukan lah, Jir. Wah, gue dikerjain nih sama si Harjo. Emang bener-bener tua anak bikin gue jadi keke aja nih sama si Harjo nih lama-kelamaan. Membohongin orang tua terus tuh. Wah, anak apaan sih? Senangnya ngeledekin orang tua terus membohongin. Lah, mau kemana lu, Jir? Jok. Lah, bapak gue tuh. Mau ngapain dia? Nih, lu tampani nih petir penyambar nyawa. Waduh, petirnya keluar. Wah, nggak bener nih. Gue kabur aja deh. Woy, mau kemana lu, Jok? Jangan lari lu. Kabur. Woy, anak pulang ajar. Sini lu, nggak usah lari lu, Jok. Terima kasih banyak nih Pak Lura. Udah nemuin bapak saya lagi. Bukan saya yang nemuin. Tapi warga desa, Mas. Iya, pokoknya saya berterima kasih kepada semua orang. Yang udah bantu nemuin bapak saya. Saya nggak tahu gimana ngebalesnya. Kita nggak mengharapkan balasan kok. Yang penting pesen saya. Tolong bapaknya lebih dijaga lagi ya, Mas. Iya, Pak. Siap. Ampun, Pak. Harjo salah apa, Pak? Salah apa, salah apa. Lu bikin gue emosi aja lu, Jok. Kalau diterus-terusan lu boongin gue, lu. Ampun. Ampun, Pak. Diketan nih gue nih. Diketan nih gue. Diketan. Terima kasih telah menonton